Halo semua, jumpa lagi bersama Purnas dalam belajar bahasa kantonis Kembali saya akan bagikan kepada kalian pengetahuan dalam berbahasa kantonis Kali ini saya akan menjelaskan arti kata ta Hanya satu suku kata, tetapi ini juga mempunyai banyak makna Apalagi nanti jika sudah tergabung dengan kata lainnya Seperti takung, tafung, tajong, tahoi, takihoi, tatinwa, tapo, talan, tacam Dan mungkin ini nanti ada beberapa contoh kalimat sederhana untuk menggambarkan kata tersebut Untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal Dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kantonis bersama Purnas, silakan subscribe Kita mulai dari kata ta itu sendiri bisa berarti memukul, menembak, ataupun menelpon Contoh kalimat sederhana Artinya aku pukul kamu Tetapi ini biasanya digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil Kemudian bedakan dengan kalimat ngotapele Ada tambahan pe Kalau ngotapele, artinya aku menelponmu Ngotale, aku memukulmu Perhatikan ya Berikutnya ta bisa berarti menembak Misalnya menembak yang bagaimana Misalnya kalau kita sedang menghias kue Nah, seperti ini gambarnya Ini juga dikatakan ta Kita lanjut ke kata takung Takung itu artinya bekerja Tetapi dalam arti berprofesi titik-titik Contoh kalimat Le acaile Le acaile Ini kalimat tanya Anakmu Anakmu mana? Holoi mo kinko Lama, gak pernah ketemu Atau gak pernah melihat Lanjutnya Hoi jo kalatai Pergi ke Kanada Kalatai itu Kanada Ngapain? Sekolah Ini juga kalimat tanya Mai, gue takung emang Enggak Dia bekerja Nah, takung disini bekerja Sebagai titik-titik Oke, kita lanjutkan contoh kalimatnya Kalau tadi dijelaskan Gue takung emang Dia bekerja Nah, ini pertanyaannya Tame konga Tame konga Artinya kerja apa? Ya, artinya profesinya itu apa? Ya Jawabannya Contoh ya Gue hai kung jong co Gue hai kung jong co Dia di pabrik kerja Dia di pabrik kerjanya Atau dia kerja di pabrik Kung jong Itu pabrik Ya Atau Gue si ke ya Ca taksi Dia sopir Sopir taksi Atau juga Gue hai janteng co Dia di restoran Dia di restoran Bekerja Begitu Ya Kita lanjutkan Karena saya menjelaskan kata takung yang artinya bekerja Maka saya jelaskan juga kata fun kung Yang artinya juga bekerja Tetapi bedanya Kalau takung itu adalah bekerja sebagai titik-titik Atau bekerja di titik-titik Ya Seperti itu Kalau fun kung itu adalah bekerja rutinitas pada profesinya Seperti contohnya Ada orang mencari nyonya kamu Lai tai tai le Ya Nyonya kamu Ini bertanya Lalu kamu jelaskan Kam yat Tai tai Hoe cho Fan kung Kam yat Hari ini Tai tai Nyonya Hoe cho Fan Saya ulang Tai tai Hoe cho Fan kung Ya artinya Nyonya kembali bekerja Pada rutinitas profesinya Artinya Kalau sebagai guru Ya sedang mengajar Kalau sebagai sopir Ya sedang masuk kerja Nyopir Seperti itu Ya Kita lanjut ke kata tafung Nah ini ada tai fung Ada tafung Tai fung itu dari kata tai Artinya besar Fung angin Ya artinya angin besar atau angin kenceng Begitu saja Dan ini tidak berbahaya Tetapi kalau yang dinamakan tafung Itu adalah badai Angin ribut Angin tornado Kenapa dinamakan tafung Ya ta itu artinya perang Fung angin Jadi perang angin Artinya Angin itu datang dari segala penjuru Ya ini tambahan pengetahuan saja Makanya kalau di Hongkong Akan ada angin badai Selalu disiarkan T8 Misalnya Ya itu menandakan Apa Ada Akan ada angin Dari Delapan Arah mata angin Ya pak Funggau Ini dinamakan Tafung Seperti itu Berikutnya adalah kata Ta Jung Artinya Perang Senjata Ta Perang Jung Senjata Ta Jung Selanjutnya Ta Hoi Artinya Buka Lebar Lebar Ini biasanya digunakan Untuk Contoh kalimat ya Ta Hoi Jung Ta Hoi Jung Artinya Buka Lebar Lebar Jendela Ya Didorong Kayak gitu Ya Atau mungkin Ta Hoi Moon Ta Hoi Moon Artinya Pintunya Dibuka Lebar Lebar Selanjutnya Adalah Ta Ki Hoi Atau Ki Hoi Itu artinya Dibuka Atau Disingkap Nah Ini Digunakan Untuk Kalimat Membuka Buku Nah Seperti ini Gambarnya Oke Contoh Kalimatnya Ini Untuk Kalian Yang Mengasuh Anak Sekolah Ya Ta Ki Hoi Buka Dalam Arti Buka Buku Misalnya Ya Atau Ki Hoi Gitu Saja Kalau Ta Ki Hoi Ya Dibuka Disingkap Bukunya Tayat Yip Tayat Yip Artinya Halaman Satu Tayat Pertama Yip Itu Halaman Dalam Arti Halaman Buku Kalau Halaman Dua Tayi Yip Berikutnya Tay Sam Yip Tay Se Yip Seperti Itu Ya Jadi Saya ulang Untuk Membuka Buku Atau Misalnya Membuka Sesuatu Yang Tertutup Selimut Nah Itu Menggunakan Ki Hoi Bukan Hoi Moon Ya Tidak Sama Dengan Hoi Moon Hoi Jong Tetapi Ki Hoi Artinya Disingkap Ya Kemudian Untuk Tayyajib Halaman Satu Tayyib Halaman Dua Ya Seperti Itu Oke Oke Masih ada Lagi Kata Tatinwa Itu Artinya Menelfon Ya Kalau Tinwa Itu Teleponnya Kalau Tatinwa Itu Menelfon Ini Tambahan Kemudian Ada Kata Tacam Itu Suntik Atau Tacicam Apa Bedanya Tacicam Dengan Tacam Cam Itu Jarum Tacam Suntik Tacicam Ci Itu Sebagai Pelengkap Seperti Subjek Kaitan Ya Seperti Itu Kemudian Ada Kata Tapo Tapo Itu Bola Foli Ya Karena Apa Dipukul Tapo Oke Selanjutnya Ada Lagi Talan Artinya Hancur Atau Pecah Ya Talan Talan Co Artinya Sudah Pecah Atau Sudah Hancur Ya Kalau Talan Goy Artinya Hancurkan Ya Ini Tambahan Berikutnya Ada kata Take Itu Main Game Oke Kiranya Demikian Mudah-mudahan Jadi Manfaat See you Next Time Bye 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 Bye